Pesta Kesenian Bali PKB ke-46 Tahun 2024 yang mengusung tema Jana Kerti, Para Meguna, Wikrama atau Harkat Martabat Manusia Unggul telah berlangsung sepekan lebih. Seperempat dari seluruh materi pokok PKB telah dipentaskan. Antusiasme masyarakat menikmati sajian pentas seni budaya tergolong tinggi. Hal ini menunjukkan pergelaran event seni budaya tahunan ini tetap mendapat apresiasi dan dukungan dari masyarakat Bali. Wakil Ketua Harian Pelaksanaan PKB ke-46 Tahun 2024 IGD Arum Kunawan mengatakan antusiasme masyarakat yang hadir menyaksikan berbagai pergelaran seni dan budaya di Taman Budaya Art Center dan Pasar hingga sepekan lebih sangat tinggi. Berdasarkan data, jumlah kunjungan masyarakat ke PKB pada pekan pertama mencapai 60 ribu orang belum termasuk seniman yang didominasi kalangan anak muda yang tampil dalam rentang waktu sepekan tersebut. Menurutnya seniman yang didominasi anak muda menandakan bahwa pelestarian kesenian dan kebudayaan Bali telah berjalan dengan baik. Begitu juga pembinaan oleh para seniman dan budayawan Bali telah berjalan sesuai dengan harapan. Sehingga regenerasi pelaku seni terlihat nyata dari tingginya partisipasi anak muda mengisi pertunjukan. Begitu juga dengan penonton yang hadir tidak saja dari masyarakat lokal tetapi juga wisatawan mancanegara Wisman. Total tercatat ada 200 orang Wisman lebih yang berkunjung ke PKB selama sepekan. Jumlah ini meningkat dibandingkan PKB tahun lalu. Hal ini tidak terlepas dari semakin mudahnya Wisman mengakses jadwal PKB di website. Dari segi sajian seni, Arum mengungkapkan bahwa kualitas penyajian karya seni di PKB juga telah menunjukkan peningkatan secara kualitatif. Namun ada beberapa catatan dalam proses penggarapan seni agar tidak kebablasan dalam berinovasi. Seperti ada pakem-pakem yang sengaja dilabrak dan dilanggar dengan dalih merdeka dalam berkesenian. Namun karena PKB ada rohnya pelestarian, perlindungan dan pengembangan seni tradisi, klasik dan kerakyatan, maka pakem tradisi ini harus dijaga. Bagaimana para seniman menampilkan kesenian tradisi ini secara utuh dan asli walaupun ada pengembangan. Namun pengembangannya agar tidak jauh dari pakem seni tradisi tersebut. Melihat kondisi ini pihaknya optimis pelaksanaan PKB tahun ini berjalan dengan baik dan berhasil. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras semua pihak dan dukungan dari masyarakat. Sebab masyarakat tidak hanya datang langsung ke art center tetapi juga antusias menyaksikan pementasan lewat kanal YouTube Pempro Bali dan Disput Bali. Bahkan pementasan Balai Ganjur yang ditayangkan live streaming di kanal YouTube banyak ditonton dari dalam dan luar negeri. Bali Post melaporkan.